Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini, channel Fakta Dunia Gaib Dimana kali ini saya mau menerangkan asalmu asal pocong Mengapa pocong itu ada dan bagaimana terciptanya pocong Perlu diketahui juga, pocong merupakan sosok setan yang sangat familiar di kalangan masyarakat Indonesia Dimana sosok pocong ini digambarkan memiliki perwujudan seperti manusia yang diselimuti atau diselubungi oleh kain kafan Dimana kain kafan adalah kain untuk pembungkusan jasad jenazah Pembungkusan untuk jasad orang yang sudah mati Dan kerap kali juga pocong menampilkan dirinya yang menyerupai jasad yang sudah mati dan terbungkus dengan kain kafan Ini menambah kuatnya akan pemikiran orang-orang mengenai apa Mengenai roh gentayangan Apakah pocong itu roh gentayangan? Dan jawabannya adalah tidak Bukan seperti itu Karena Kono tabenya saja Pocong itu bukan roh gentayangan Kok bisa? Lalu bagaimana terciptanya pocong? Mari kita bahas Jadi Pocong adalah suatu makhluk Yang menyerupai manusia Dan pocong ini Tercipta dari sifat manusia Yang sudah mati Atau sudah wafat Dimana setiap manusia yang hidup Mestinya para manusia itu Memiliki sifat dan karakter Masing-masing Dan pocong ini Tercipta dari sifat dan karakter Tiap-tiap pribadi manusia Dimana setiap manusia Memiliki karakter yang berbeda Begitu pula hanya dengan pocong Pocong juga Memiliki karakter Yang berbeda-beda Dimana Pocong ini Juga seperti manusia Dimana manusia Ada yang baik Ada yang judes Ada yang jutek Ada yang jahat Ada yang jahil Ada yang celelekan Ada yang egois Ada yang sangat peduli Ada yang cinta damai Ada yang suka berantem Dan lain-lain Sebagainya Begitu pula Dengan halnya Pocong Pocong juga Memiliki sifat yang berbeda-beda Karena merupakan Perwujudan dari sifat manusia Yang sudah mati Ada pun pocong yang baik Ada pun pocong yang suka menolong Ada pun pocong yang jahat Ada juga pocong yang jahil Ada pocong yang suka celelekan Ada juga pocong yang egois Ada pocong yang cinta damai Ada ya pocong yang suka berantem Dan lain sebagainya Dimana pocong ini Sangat erat sekali Dengan dunia manusia Dan bahkan Ada sebagian orang Yang menggunakan Kemampuan dan kekuatan pocong ini Demi kepentingan pribadi mereka Karena setiap pocong Memiliki kemampuan-kemampuan Yang istimewa Dan dimana Pocong ini sendiri Juga memiliki Mata yang berbeda-beda Ada yang matanya putih Ada yang matanya hitam Ada yang matanya Seperti hitamnya itu kecil Ada juga yang matanya Berwarna merah Dan lain sebagainya Dan apakah mata pocong itu Berpengaruh dengan sifat Dari pocong itu Jawabannya tidak Seperti halnya manusia Ada yang Ada manusia Yang memiliki warna Berwarna coklat Memiliki mata berwarna coklat Ada juga Manusia Yang memiliki warna Mata berwarna hitam Kelam Ada juga manusia Yang memiliki Warna mata yang Agak kebiru-biruan Ada juga Mata manusia Yang memiliki warna Agak keabu-abuan Dan apakah Mata-mata manusia itu Mempengaruhi sifat manusia Tidak Walaupun mata-mata manusia itu Berbeda-beda Sifatnya juga berbeda-beda Dan mata tidak Mempengaruhi sifat Begitu pula Halnya dengan pocong Warna mata Tidak mempengaruhi sifatnya Ada manusia Yang menggunakan lensa Menggunakan softline Berwarna merah Tapi sifatnya juga baik Ada juga Manusia yang memiliki Warna Mata hitam Tapi sifatnya juga baik Jadi Warna mata Tidak Mempengaruhi Dengan sifat Pocong itu sendiri Tapi Ada beberapa Tanda Yang bisa kita ketahui Bahwasannya Pocong itu Sedang melakukan Suatu reaksi Suatu persiapan Untuk menjahili Atau untuk berbuat jahat Contohnya Kalau Dari agak jauh saja Kita melihat pocong Lalu pocong itu Seakan-akan Wilayahnya itu Berwarna merah Seperti ada warna cahaya merah Di sekelilingnya Dan pocong itu Seperti kayak Kayak Mau mengeluarkan sesuatu Kayak mau ngedeng Kalau kalian melihat Orang ngedeng Kalau kalian melihat Orang ngedeng Kan kayak ngedeng Kayak orang ngedeng Kayak mau mengeluarkan sesuatu Itu tandanya apa Pocong itu Mau meludah Dan kalian juga Harus hati-hati Dengan ludah pocong Karena ludah pocong ini Memiliki Daya Kekuatan Yang cukup berbahaya Karena siapa saja Yang terkena ludahnya Akan mengoreng Seumur hidup Dan hanya Kepada pocong itu saja Kita bisa disembuhkan Karena ludah pocong Hanya bisa disembuhkan Dengan air liur Pocong itu sendiri Jadi Pocong bukan Roh gentayangan Tapi Pocong itu adalah Sifat manusia Yang sudah wafat Itu Gilasan informasi Mengenai Sosok pocong Jangan lupa Untuk selalu Like dan subscribe Video ini Nyalakan juga Lonceng notifikasinya Supaya kamu Tak ketinggalan Video-video terbaru Dari channel ini Terima kasih Sudah menonton video ini Sampai habis Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya